yo what's up streamer selamat datang di channel gua stardust dan di video kali ini akan jadi di gameplay ke-7 ya untuk game Digimon Rumble Arena dan udah nggak kerasa disini udah pakai beberapa Digimon dari video pertama sampai gameplay ke-7 ya pada video kali ini dan juga di gameplay sebelumnya gua sudah menamatkan kembali game ini menggunakan Renamon jadi ini udah Digimon ke-6 dan sampai ke Digimon ke-7 ya berarti itu gua akan menggunakan si Wormon atau Digimon cacing ya dan juga karena kemarin gua berhasil menamatkan menggunakan Renamon ini gua mendapatkan kembali Digimon baru yaitu ini ya kalian bisa lihat di sini namanya Imon ini gua dapatkan kemarin setelah gua menamatkan menggunakan si Renamon ini jadi tersisa dua lagi sih sebenarnya dan juga sebenarnya di bawah ini juga masih ketutup cuman ini sebenarnya ada penjelasannya cuman nah gua bakal jelasin aja di next video dan oke langsung aja menggunakan Wormon Digimon cacing dan juga disini dia evolusinya jadi apa tuh jadi Stingmon ya kalau gua enggak salah ya udah enggak salah ya tak satu lawan Gabumon dan juga lagi-lagi di arena yang kurang gua suka disini Aduh jatuh kah wala sama-sama sama-sama kecebur nih langsung aja evolusi jadi apa nih ya ya jadi Stingmon mungkin namanya Oke kita ngadu sih tapi lebih cepet punya ini ya punya Stingmon sampai pusing tuh tiga bumi karena dia enggak perlu ngecat jadi langsung nembak aja gitu kan bisa spam apa tuh namanya spam serangan kayak gitu Halo sakit wah gila sama sebur juga gue jadi bawah situ ada sesuatu nih gua bakal ambil dapet api nice nah lu Aduh gile-gile-gile sakit guys oke gua nggak sepet ultimate tapi nggak apa-apa di sini gua juga nggak terlalu bisa ya pakai Wormon kurang enak sih sebetulnya kan dia serangannya bukan jarak jauh gitu kalau Wormon kayak main basic attack itu jarak deket ya sama skill-skillnya gila lu ampe pusing gua gila guys ini tak pertama gue kayak gini loh karena steknya juga susah ya di arenanya ini di salju dia permukaannya tuh licin jadi sangat-sangat tidak menguntungkan ya jatuh lu coba gue ultimate ultimate kayak gimana ya gue lupa juga sih oke nice ultimate nya itu bisa nambah darah ya bisa nambah apa namanya lifestyle gitu dia dan ultimate nya tadi gue liat-liat nggak perlu apa ya nggak perlu ngecat jadi kayaknya bisa pakai itu ntar ultimate nya buat lawan boss bisa sangat berguna ntar nice kenal lagi lu boom hahaha kenal deh aduh awas hampir kecebur kecebur lagi lu oke yang mantap gitu terus ya pokoknya itu kalau kecebur terus ya enak ya biar cepet berkurang darah darah musuhnya biar gue cepet menang woi gila-gila-gila hampir dia ultimate tuh batalin cegur lagi kak enggak cegur enggak cegur deh oke mantap-mantap kombonya masuk tadi tuh ultimate gak sih eh dia udah keburu mati enggak enggak apa-apa gue berhasil menang nih di spek pertama ke-2 lawan digimon kucing aduh kena counter gue oh ada batu-batu gak kena ngabom dia kenal lagi nice itu juga timernya gue enggak tahu namanya ya si pelatih atau partnernya sih hormon ini kalau kalian tahu silahkan komen aja guys namanya evolusi juga dia jadi apa nih Oh ya hati-hati-hati Alah nggak dapet weh lompat-lompatan ya ini mainnya ya rese banget kenapa tuh nggak kenal lu mantap coba gua bakal ultimate kena ga ya nice kena guys dan itu kayaknya lumayan sakit ya ultimate dari stingmon ini dan juga nggak perlu ngecharge atau jarak apa namanya nggak terlalu jarak deket sih maksudnya tetap yang mending masuk lingkaran hipnotisnya itu dia bakal auto kena gitu kan dan juga bisa nambah lifestyle atau nambah darah deh tapi berguna banget nih supermoni termasuk bagus ya walaupun gua nggak terlalu bisa makanya ya Aduh apa nih Aduh ini kayaknya bikin pusing nih kalau gitu terus enak gue mantap jadi ini taktik buat ngelawan musuh nih wele sakit wah gila sakit banget coy gila itu apanya ultimate-nya jadi si gatomon ini ultimate-nya mengerikan juga ya karena batu makan tuh batu gila kan tuh ultimate-nya gue tadi dari itu langsung berkurang banyak cok gila eh udah 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 sakit 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 ultimate 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 udah nggak dapet guys alah sia-sia dan gua keo yaitu gila gua di comeback dengan menggunakan ultimate-nya si siapa tadi tuh ya digimon dia tuh yang evolusinya itu walaupun gua tadi sempet pingsan atau tidur gitu tetep kena ya ultimate-nya dari atas langit sakit banget gila di atas aja gitu dia heran gua maalu dia ini lagi coy bahaya ini pokoknya jangan sampai gua di 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 udah ada api naik kena nggak kena ya kenapa sih nggak kena coy gila dibatalin gue nih kok pinter banget musuhnya kayaknya gue bakal main aman aja gak sih gila loh tadi gue nggak nyangka loh sakit banget ultimatenya nah itu gimana ya cara biar counter dia pas lagi nangkis oke nah kena ultimate ultimate kena gak sih nggak kena coy kayaknya harus emang harus biar ke depan itu gua nggak dapet punya bahaya nih si gatomo nih jadi kayaknya kombonya dia itu kalau pas kita lagi tidur ya baru ultimate ya pokoknya jangan sampai tidur guys sakit banget kabur guys ala batu batu awas untung aja gua nggak kena langsung aja evolusi balik waktunya juga tinggal sisa 9-9 detik lagi hai 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 oke nice karena dia kena batu ya gila lho tadi sakit juga loh si gatomo kayaknya emang pakai ultimatenya kayak gitu ya oke oke stack 3 nih langkis mulu dia langsung aja evolusi kayak jadi apa bentuknya kayak serangga sih emang serangga sih dia jadi kayak lalat gua kena petir cowok sakit oke nih udah lumayan susah nggak kena juga disini nice kapot roti kok gila pusing lu pusing gua pusing kau gila 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 kayaknya gitu-gitu aja terus guys evolusi lagi susah juga ya pake wormone walaupun dia pas evolusinya enak sih dari gerakan jadi cepet dia movementnya itu jadi cepet jadi apa speednya nambah cuman yang gua kurang suka adalah tapi ya oke oke lah ini ya lumayan lumayan enak sih buat pakai wormone ini sama stingmon pas evolusinya dia cuma ultimate nya kayaknya walaupun ketika musuh nangkis tuh dia tetep nggak bakal kena ya kayaknya emang harus timing juga oke langsung aja evolusi nice di bawah coklat tuh dapet gak sih coklat nice dapet coklat gue itu buat nambah darah ya guys makanan gua ngapain weh ultimate aduh gak sempet gak seperti ada permen dapet lagi makanan mantap pokoknya makanan-makanan gitu kayak permen roti dan juga coklat itu buat nambah darah ya itu berguna banget cuman memang tempat spawn atau tempat munculnya itu dia random dia juga bisa cepet ngilang jadi harus cepet-cepet ambil waduh lu sini lumayan bisa mengecoh nih ya walaupun dia gerakannya lambat awas udah kena ultimate waduh kena gue ultimate waduh gak kena guys ultimate nya padahal kalo kena itu mantep banget ya soalnya dia bisa langsung nambah darah gitu kan life steal ultimate dari si stingmon ken ken i won you win lagi dan lagi disini ada bonus game seperti biasa ya di setiap gameplay di game on rumble arena ini kalo single player pasti ada bonus game nih ini dan bonus game kali ini adalah main basket lagi dan ini gua kurang suka sih sebenernya gua karena gak terlalu jago nih yang bonus game ini harus pas ya dia masukin apa tuh namanya stack bar nya itu biar apa namanya tepat sasaran lah buat masuk ke ring nya oke nice dua lagi apakah bisa menang atau gue kalah sebenernya kalo menang atau kalah gak terlalu ngaruh ke game ya karena dia tujuannya itu buat nambah poin tuh kayak gitu guys kalian bisa lihat totalnya itu buat nambah poin ready rumble ini stack berapa ya ini stack keempat kayaknya ini stack keempat lawan si bunible ya lawan terry remon aduh gue gak nyangkan sih tuh udah bom Dan disini arenanya bakal berputar-putar Udah bom lagi gila disini banyak bat bom ya Oke evolusi dia si Bunyble jadi Mega Gargomon Ultimate? Ah gak sempet ya Gak sempet guys ultimate gue Oke nice terus sampai pusing Satunya mau habis dan kayaknya aduh gua gak tahu nih ya Wah gila gua diputar coy Aduh ini harus kena nih ultimate gue nih Kena gak sih? Oke nice kena Lumayan bertambah Kabur guys Aduh gila Untung aja gua sempet KO ya itu padahal tinggal dikit lagi tadi Itu karena tadi apa namanya ultimate dari si Stingmon itu dia bisa nambah darah kan Dapet lifesteal jadi lumayan banget Bunyble gak bisa kan lu Bunyble nya Nice kena dia tadi tuh Kena jatohan apa tuh tadi Kotak Ini tuh ultimate Untung aja kena Lumayan walaupun gak terlalu sakit tadi juga dia sempat ultimate tadi tuh untung gua batalin mantap dapet-dapet dan gua berhasil menang ya di stage keempat nih kalau enggak salah oh I'm so happy you win ready Rumble stage kelima lawan Wilmon wah gila hampir jatuh gua gua nggak kelihatan itu udah permain Apakah dapet ini dia mulai main ini ya bisa main defense musuhnya udah mulai pinter nangkis dia musuhnya hampir jatuh eh peran-peran-peran aduh jatuh ke gua Hai masih sempat dan dia jatuh ya untung aja jatuh dia lumayan bisa ngasih damage kayaknya gua bisa ultimate ya tapi enggak tahu kena atau enggak jadi galamon dia itu tetap kena sih ya walaupun dia nangkis atau defense tapi ultimate ya gila kena juga gua gua enggak expect boleh ultimate jatuh-jatuh hampir aja hampir jatuh guys dapet coklat mantap berhasil menang gua tadi you win dapat satu poin ya berarti tinggal satu poin lagi ready Rumble langsung aja evolusi jatuh dia mantap nah itu cara biar bisa nyerang serangan kayak gitu gimana ya biar bisa kontor serangan kayak gitu gua ini belum gue jarang-jarang sih gua enggak tahu caranya soalnya mungkin kalian paham caranya bisa silahkan komen aja ini tuh bisa kepake banget pas nanti ini ya pas musuhnya tuh keseringan defense gitu Oh jadi balikin gitu gua ultimate ultimate waduh gila kenapa sih gua waduh gila tetep kena ultimate dia cowok sakit banget gila pengotak asli ini cara satu-satunya adalah gua harus ultimate nih buat dapetin like still ya tapi enggak tahu nih dia kalau nangkis gua nggak dapet guys ini gini-gini kokano awas-awas dibatalin guys gila gua kayaknya satu sama nih kurang acar nih gila udah mulai lebih susah nih sama-sama jatuh dan kayaknya gua kalah deh kalau akan gua itu biar kayak gitu gimana ya buat ngekantor serangan kayak gitu masih nggak paham ya harus pencet tombol apa mungkin kalau ada yang ngerti silahkan komen aja Oke digivolution dia jadi galamon Hai mirah saya banget sih galamon sih emang asli udah serangnya jarak jauh terus kalau kita enggak buru-buru batali tetep kena kan Oh gila kena tadi itu kena lagi gue besok kalian bisa lihat darahnya kena dulu oke gantian nice mantap nggak sudi gua kalau di ini kalau cuman deh ultimate kan gua males banget Oke jatuh lagi abu jatuh abu jatuh ya abu jatuh lagi nih waktu dia ultimate itu kalian bisa lihat langsung habis abu jatuh gila kenaka gue disitu oke nice gila guys Reflect Reflect banget untung aja gua nggak kena Reflect bosku untung aja nggak kena gila kalau kena nggak ngotak asli itu bisa aja kena bisa aja kalah bukan anak ambik nice kena akhirnya gua berhasil menang ya mengalahkan mengalahkan si Gilmon ini cukup susah you win stage ke-6 ya lawan Agumon lawan si Dinosaurus juga susah nih pokoknya dia mainnya lompat-lompatan guys gua males banget kalau lawan si Agumon ini di stage 6 pokoknya di stage 6 itu apapun musuhnya apapun digimonnya itu dia bakal semakin susah dia lebih lincah gitu kan mainnya lompat-lompatan dan itu bener-bener sangat mengganggu sekali tuh ya gue bakal pojokin dulu aja mantep sekali kita burlava dia oke nice udah cukup menguntungkan sih buat gue itu darahnya tinggal setengah dia aduh cebur lava gue sakit banget gila kalau gue cebur lava ultimate langsung kena nice sakit banget itu untung aja kena tadi itu ultimate gua dan berhasil gua kalahkan ya dapet satu poin Hai tumen cepet nih gua ngalahin ya biasanya biasanya kewalahan gua setengah mati buat mengalahkan digimon di t6 ini tapi ini baru satu poin guys harus dapetin dua poin kan buat menang kayaknya kayak gini aja sih main di pojokan gini enak sih dia kayak dia evolusi jadi wargreymon dan silprednya si warmon ini dia bagus juga sih bisa buat mengecoh musuh oke mantap udah setengah lagi darahnya aduh timnya tuh dibatalin mau sakit banget guys kalo gue yang cebur lava no ga ngotak asli pemain-pemain aduh dapet ga ya tim dapet siapa ya oke gua bakal coba lagi jadi bakal kena atau nggak ya ultimate guys oke mantap banget timingnya dan gua berhasil dapet ya dan ini dia udah sampai lagi di melawan boss ya boss paling haram nih di digimon si rivermon ini gila situ combo nya sakit banget gua bakal langsung aja buluti apa namanya digivolution nah itu biar nge counter gitu gimana ya guys gua ga ngerti caranya nah itu gimana sakit banget gila oke nice kena tunggu batalin ultimate dia ini asli ini haram banget guys boss ini ini paling sakit gila oh ya taktik gua kayak gini sih buat ngalain dia pake si shield track nya ini walaupun tetep sakit ya kena juga nah dia nunggu gua maju dulu gitu biar dia bisa nyabit gua gila kaya gua gila kaya gua dia dapet satu poin nih hehehe you never be a match for me you nunggu benci banget sih sama boss ini ya susah banget gila ini gua bakal tahan dulu guys sebetulnya digivolution nya gua bakal lende dengan cara begini ya kalau kalian bisa lihat kombonya sampai 12 cuma pakai modal green slasher itu sama api itu sakit banget coba deh evolusi aja masalahnya dia walaupun serangannya jeruk jauh tetap agak susah ya penaget lumayan dapet AC DMX oh nggak ya Tuhan lah gua kira walaupun dia nangkir tetap berkurang darahnya nyata nggak ya itulah kenapa gua benci di game on boss ini karena dia curang guys terlalu OP apakah gua ngulang kan disini oh itu gimana gila langsung keo cuman dua kali begitu doang gila nggak ngotak asli kok bisa ya sesakit itu dia oke gua bakal ngulang disini yang bikin resa itu bring flashernya dia sumpah gua bakal ngulang disini 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 gue bakal coba pakai pola serangan kayak gini apakah berhasil buat mengalahkan dia atau enggak tapi ini emang bosnya pinter sih dia dia bakal baca serangan kita guys kalau misalnya terlalu sering begini tapi apa boleh buat gue bakal coba-coba aja dulu kelas aja nih yang gua heran tuh pas ultimate ultimate nya masih tangkis gila lagi-lagi aduh salah banget buat coi gua juga fix pusing kan salah gaseh disini kalah gaseh kayaknya kalah deh wah kalah sih gila itu tadi kesalahan fatal ya gua harus jangan evolusi dulu sih Hai lengah sedikit tuh bakal langsung di ini ya langsung dibantai ini emang paling bener gue kayak gini aja sih juga dia lama kan ke si hormon ini gerakannya emang kayak cacing gitu lama coba kataan dulu evolusinya dan yang gua suka dari space ini juga ini ya lagunya atau soundtracknya nih keren aduh malah kena api itu jarak jangkauan pedangnya itu gila sih itu jauh banget ya tetan jangan evolusi jangan sampai tergoda untuk evolusi dulu coba deh evolusi dulu deh ini tinggal dikit lagi ya semoga aja gua dapet satu poin nice kena guys apakah langsung keo untung aja dapet satu poinnya gua jadi satu sama tinggal dapetin satu lagi dan gua berhasil tamatnya you win pokoknya nggak ngotak nih bos ya bos haram memang dan juga dikit lagi dia kayaknya bakal evolusi evolusi lagi dia bakal ultimate ultimate tornado kalau apinya itu juga haram banget nice kena dua ayo dikit lagi coy tinggal satu lagi nih mantap aduh malah kena api gua gila apinya sakit banget sekali kecolek gitu aduh gila gua harus langsung evolusi aja nih ya kejauhan gila salah gua kejauhan guys ultimate nya kalau itu udah fix pusing sih kalian bisa lihat guys betapa haramnya bos ini di Digimon bener-bener nggak ngotak dan gua benci bat lawan dia lagi-lagi gua ngulang ya disini b-, 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 rumble um rub red 4 red 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!